Saya sampai sekarang berumur 73 tahun ini ya, masih tetap aktivis di dalam masyarakat. Tapi memang fokus saya atau spesialisasi saya itu di dalam mendidik atau juga melayani kaum perempuan. Nah ketika aku diminta untuk membicara mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak, saya ingin juga menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak bisa dicampurkan. Harus berdiri sendiri-sendiri, karena memang masalahnya berbeda. Nah sebelum kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan, saya juga ingin membagikan pengetahuan saya mengenai masalah atau isu gender. Karena kekerasan terhadap perempuan itu juga tidak bisa dilepaskan dengan isu gender. Maka sebelum saya bicara soal kekerasan terhadap perempuan, saya ingin membagikan pengalaman saya pengertian mengenai gender. Jadi orang itu sering mencampur adukkan antara seks dan gender. Padahal itu beda. Seks itu adalah yang biologis, yang sudah ada sejak lahir. Maka disini ada perbedaan. Kalau perempuan itu haid, hamil, melahirkan, menyusui. Laki-laki itu memproduksi sperma. Tapi kalau gender, itu adalah konstruksi sosial budaya. Bukan sejak lahir. Dan ini dibuat oleh manusia, bukan oleh Allah. Maka, perempuan dan laki-laki itu dapat bekerja sesuai dengan kesempatan dan kemampuannya. Namun, kita sering mencampur adukkan antara seks dan gender. Jadi perlu kita membedakan antara seks dan gender. Perempuan dan laki-laki itu beda. Jadi kalau ada orang yang mengatakan perempuan dan laki-laki itu sama, saya tidak setuju. Beda. Nah, perbedaan laki-laki dan perempuan itu ada pada biologisnya saja. Dan juga pada pengalamannya sebagai manusia. Itu beda. Perbedaan non-biologis, peran, pekerjaan, dan sebagainya. Itu dibentuk oleh lingkungan hidup atau ekologisnya. Lingkungan hidup ini menentukan peran laki-laki dan perempuan. Jadi itu yang disebut peran gender. Mengapa laki-laki harus menjadi kepala keluarga? Harus mencari nafkah? Itu yang menentukan adalah sosial budaya. Nah, karena peran gender itu ditentukan oleh manusia, maka ya manusia itu kan bukan Tuhan. Maka muncul ketidakadilan gender, sebab penentuan peran itu tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Perempuan yang bisa memimpin, tidak boleh memimpin. Nah, kalau di sini pendeta boleh perempuan. Gerisa Katolik, tidak boleh. Nah, semacam ini itu sebenarnya ketidakadilan. Maka, karena ada ketidakadilan itu ada proses. Proses perubahan ini, yaitu yang kita disebut proses gender. Manusia itu sejak dalam rahim, itu sudah dipengaruhi oleh ibunya yang mengandung. Ibunya makan apa, dia ikut makan. Ibunya minum apa, minum. Ibunya minum alkohol, dia juga ikut bikinom. Ibunya sedih, dia ikut sedih. Jadi, sangat tergantung oleh ibunya yang mengandung. Nah, ketika lahir, itu sosial, budaya, politik, agama itu membentuk dia. Seperti anak saya lahir, seminggu harus dipermandikan. Karena ada aturan dari agama. Lalu, masa kanak-kanak, sudah mulai diberi mainan yang beda-beda. Masa remaja, pergaulannya dibedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Masa remaja, masa dewasa, kemudian juga masa tua, dan berlanjut. Nah, akibat jendering ini, manusia itu kehilangan jati diri. Karena dia berkembang, tidak dari jati dirinya sendiri, tetapi dari lingkungan. Maka lalu ada yang namanya pekerjaan, itu diberi jenis kelamin. Ini tadi di jalan, saya beromong-omong sama Beto, anak saya yang pertama ini, Beto ini. Itu di klon progo sana, laki-laki sudah mulai mencuci pakaian. Ada yang mulai mencuci pakaian, tetapi lalu orang, eh kamu kok mencuci pakaian, itu emangnya istrimu menindas kamu ya? Nah, sudah begitu. Karena pekerjaan, itu pekerjaan laki-laki dan perempuan. Pekerjaan dikasih jenis kelamin. Nah, ketidakadilan gender tadi, itu diawali dengan posisi subordinat terhadap perempuan. Itu dari Alkitab juga selalu diulang-ulang. Bahwa perempuan itu ada dari tulang rusuk laki-laki. Jadi manusia kedua. Jadi manusia pertama laki-laki, manusia kedua perempuan. Jadi subordinat. Akibatnya apa? Terjadi stereotip tadi. Perempuan itu harus di rumah, harus di sini, ada pekerjaan perempuan, ada pekerjaan laki-laki. Kemudian setelah itu, lalu terjadilah multi beban. Perempuan mempunyai beban banyak. Apalagi perempuan yang punya pekerjaan di luar rumah. Itu multi beban. Itu juga tidak adil. Lalu penyingkiran terhadap perempuan. Tidak boleh jadi ketua. Tidak boleh jadi presiden. Ini apa maksud saya? Kenapa tadi saya harus dari gender? Karena ini merupakan ketidakadilan gender. Ini gambar-gambar ilustrasi semacam ini bisa dilihat. Gambar seperti itu, apakah sekarang masih ada? Saya berharap jemaat sini tidak ada yang seperti itu. Menggunakan tenaga kerja perempuan. Soalnya murah. Dibayar berapa-berapa mau. Karena kalau perempuan bekerja itu kan cuma penghasilan tambahan. Jadi ya semaunya sih bayar. Untung kamu dapat penghasilan. Dan begitu. Nah lalu menjadi objek seks. Kalau kita berpakaian seperti itu berarti oh itu mau diajak. Perempuan kalau mau naik karir nanti dulu. Laki-laki dulu. Walaupun yang pintar itu perempuan sebenarnya. Tapi laki-laki dulu. Karena dia kan kepala keluarga. Nah TV selalu memberikan ruang wanita itu yang memasak. Yang memelihara anak. Yang sebenarnya anak itu harus diperihara bapak dan ibunya. Tapi perempuan itu sudah dikondisikan. Selalu diberi pendidikan seperti itu. Lalu yang ditunggu itu ya soal seperti itu. Nah ini yang berbedaan mengapa. Tadi saya mengatakan. Kekerasan perempuan itu tidak bisa dicampur adukan dengan kekerasan anak. Sebenarnya penindasan struktural itu dimulai dari luar misalnya. Ini saya gambarkan seorang buruh. Ini gambarannya Berto juga ini. Buruh itu ditindas. Dimaki-maki oleh majikannya. Dia gak berani melawan majikannya. Pulang ke rumah. Dia beraninya sama istrinya. Tapi istri juga diatur. Gak boleh berani sama suami. Itu loh. Surat Santo Paulus pada jemaat di Tumotius. Gak berani. Nah beraninya dia pada anaknya. Kan begitu. Dan anak juga diajari oleh agama bahwa tidak boleh melawan orang tua. Nah berannya dia pada anjingnya. Lalu pemikiran saya ketika itu. Apakah iya anjing itu suruh nanti kepada si majikan tadi. Supaya selesailah lingkaran itu. Tapi lingkaran setan ini gak selesai. Nah itu yang disebut penindasan struktural. Jadi kalau kekerasan terhadap anak pelakunya ibunya. Itu harus dicari. Mengapa si ibu itu melakukan kekerasan terhadap anak. Pasti itu akibat dari sebuah sebab.